Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sundari Sunnias Ya, well, how are you today? Long time no see Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin Well, di hari kali ini aku mau ngajak kalian untuk jalan-jalan ke kebun tentaku Kalian mau tahu ada apa aja di sana? Keep watching! Oke, sekarang kita udah sampai di kebunnya Sebenernya kebunnya nggak jauh banget dari jalan, tuh ada di belakang Nah, oke Aduh, aduh Nah, ada ayam juga Nah, ini dia nih pohon duriannya Bukan punya aku ya Ini tuh punya tante aku dan aku lambat pulang ke kampung Makanya udah mau habis Mungkin aku datang Oke guys, karena tadi aku dengar ada durian yang jatuh Nah, aku mau cari duriannya Mana ya? Nah, kalau kalian lihat durian yang jatuh tadi Kalian tulis di kolom komentar Kemudian, aku mau cari durian yang jatuh Wow, guys Aku dapet Wow, ini sangat besar Wow, ini sangat besar Tadah Oke, ini nih Kalian lihat Masih baru banget Baru jatuh Yang tadi duriannya jatuh Wow, ini sangat besar Kalau di kampung kalian atau tempat kalian Kira-kira harga durian segede ini tuh harganya berapa Please write on the comment Kalau di sini Kemungkinan Karena udah jarang durian sekarang Jadi Mungkin harganya tuh sekitar 10 ribu kali ya Ya, jadi itu Aku mau nunjukin ke kalian nih Buah coklat Dan pohonnya Nah, buat kalian yang suka banget makan coklat Ini dia nih Yang belum diolah sama sekali Nah, kalian bisa lihat Dan Ada daun jati Yang biasanya Kalau udah gede Kayunya tuh dibuat untuk Ngebuat rumah Nah, sekarang Aku ada di bawah pohon durian Pohon Pohon lansa juga Terus ditemani sama ayam Dan Kalian jangan selpagi sama Yang di belakang itu tuh mama aku Hai mam Dia gak mau di shoot Tapi Kemudian dia lewat Karena aku ngeliat Well Nah, supaya kalian itu Gak cuma ngeliat aku Di kebun ini Aku pengen nge-share ke kalian About 5 common expression Yang bisa kalian gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Sebenernya aku udah ngebahas Di video sebelumnya Kalian bisa cek disini Disana aku lebih detail Ngejelasin about Common expression Well Number one is Cross my heart Cross my heart Ini tuh sama Kalau kalian bilang Trust me Yang artinya Percaya Padaku Jadi kalau Kalian ingin Menyakinkan Seseorang Agar dia tuh Percaya sama kalian Entah itu Sahabat Atau Gebetan kalian Kalian bisa bilang Cross my heart Oke The next is Get into line Ini artinya Antri dong Kalian pengen Orang itu tuh Menaati Peraturan dengan Cara ngantri Kalian bisa bilang Get into line Get into line Yang artinya Antri dong Nah gitu Tapi sebelum lanjut Buat teman-teman Yang belum subscribe Please Subscribe dulu And klik tombol lonceng Supaya kalian Always support this channel Dan kalian gak ketinggalan Ketika aku Nge-upload Pilih terbaru Nah kalian Jangan Salpok ya Kalau kalian Ngeliat di belakang aku Ada Ayam Nah Kalian tau Bahasa yang intesnya Ayam apa Just write on the comment Well The next is Keep silent Keep silent please Nah Yang artinya Tolong Diam Ungkapan ini Bisa kalian gunakan Ketika kalian Berada di suatu keramaian Atau Teman-teman aku Pada berisik Jadi kalian bisa bilang Keep silent please Nah ini tuh Nadanya masih agak Ya sopan Tapi kalau Kalian pengen Kayak lebih tegas gitu Kalian bisa bilang Shut up Shut up Yang artinya Diam Number four is Just wait and see Just wait and see Yang artinya Nanti kita lihat Contohnya Janie invites us To attend her birthday Do you wanna go there? Hmm I'm not sure Just wait and see Okay And the last is Don't be around the bus Nah Ungkapan ini bisa kalian gunakan Ketika Kalian punya teman Yang Dia tuh kebanyakan Bahasa basis Agar teman kalian itu Langsung ngomong Ke poinnya aja Kalian bisa bilang Don't be around the bus Nah Ada daun cangkok manis juga Biasanya ini tuh Dipakai Untuk Aku gak tau Bahasannya gimana Tapi Untuk Ngebuat Tape Nah Terus ada Daun kelor juga nih guys Nah buat kalian yang suka Makan Sayuran kelor Nah Kuenya tuh Disini tuh Komplit banget Disini juga ada pohon Rambutan Cuman Masih kecil Pohon rambutan Cuman Belum baru buah kayaknya Nah Selain itu Ada pohon manis juga Cuman Disini pohonnya masih kecil Jadi Automatically Belum ada buahnya Well Itulah tadi Beberapa Pohon Atau Buah yang ada di Kebun Tante Akus Dan Lima Common expression Yang bisa kalian gunakan Dalam kehidupan sehari-hari So Semoga kalian bisa Get new knowledge About Ya Beberapa Pengkapan dalam Bahasa Inggris Dan juga Kalian bisa Mengenal Atau tahu Tentang Nama-nama Pohon Ataupun Buah Yang ada di Kampung aku Hopefully You like Enjoy And Bisa Apply In Your Daily Life Jadi Saran aku Sama Teman-teman Semua Kalau Kalian Tahu Satu Kata In English Kalian Bisa Direct To Apply Karena Kalau Kalian Sekedar Hapal Dan Di Tar Sampai Lepas Dan Comment And Subscribe Video Lepas Lepas buka sekarang dan aku pengen melihat gimana sih isi dari bulan ini jadi sesuai dengan harapan aku atau enggak gimana menurut kalian oke kalian pengen tau oke let's get started selamat menikmati cuci dari dulu ya apalagi itu tadi banget kalian kalau kalian semuanya makan buah apa ini kan pas banyaknya aku pengen ngebabung ke sebenarnya tadi pas kebun-kebun aku udah makan burinya masih ya oke makasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini semoga kalian bisa dapat sesuatu yang bermanfaat dari video ini aku harap seperti itu catch you later